hai oke kembali lagi dengan san channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah lama tidak update untuk PES ASEAN kali ini bangsan akan membagikan sedikit tekstur mini tekstur dan update sepedata per tanggal 3 Mei 2022 jadi kali ini bangsan akan memberikan update-an sedikit update-an mini tekstur dan sepedata jadi buat teman-teman yang kemarin banyak bertanya kapan update sepedata lagi hari ini bangsan akan share kepada teman-teman silakan nanti teman-teman download file-file yang sudah bangsan sediakan Oke sebelumnya jangan lupa untuk dukung terus channel ini agar bangsan semakin semangat untuk memberikan update-an update-an PES di emulator PSP Oke sebelumnya Selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang menjalankan disini Bangsan sebagai san channel mohon maaf jika banyak melakukan atau banyak kata-kata yang kurang baik yang berkenan yang kurang berkenan di teman-teman semuanya semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Oke kita akan langsung saja ke review gamenya disini Bangsan akan sedikit mereview update-an mini tekstur untuk PES ASEAN LEAGUE jadi untuk full teksturnya masih belum beres jadi bangsan hanya akan men-share mini tekstur Oke di mini tekstur ini ada beberapa update seperti background seperti background e-football PES nah seperti ini bisa kalian lihat untuk tampilan backgroundnya sedikit berbeda oke kita langsung saja ke update dan transfer pemain-pemainnya Oke kita lihat disini untuk background di mini tekstur ini cukup berubah Oke disini masih sama seperti sebelumnya namun disini untuk update timnas belum bangsan update mungkin next akan bangsan update di full tekstur yang akan bangsan bagikan nanti Oke berikutnya ini ada Liga Thailand sudah bangsan update subdatanya pertanggal 3 Mei 2022 jadi untuk full teksturnya seperti kit next akan bangsan update jadi ditunggu saja buat teman-teman yang suka dengan PES ASEAN ini Oke berikutnya ada Liga Malaysia masih sama namun sudah bangsan update beberapa pemainnya jadi untuk tekstur jarsinya juga disini belum bangsan update hanya beberapa saja jadi ditunggu saja untuk update-an fullnya Oke berikutnya ada Liga Australia masih sama seperti sebelumnya Oh ya dan disini juga untuk logo bangsan mungkin tidak akan membagikannya mungkin akan bangsan di next di next update full tekstur jadi untuk logo akan sedikit berbeda dengan PES yang sebelumnya Oke ini Liga 1 Indonesia sudah bangsan update dari save data dan juga ada update dari nomor punggung juga namun untuk nomor punggung bangsan akan atau font nomor punggung akan bangsan share di tekstur full jadi untuk kali ini bangsan belum bisa men-share nya Oke disini ada update dari phase pemain juga jadi cukup mantap buat teman-teman mainkan oke disini kita mulai untuk PSM Makassar masih sama seperti sebelumnya ada beberapa pemain yang keluar dan masuk berikutnya ada Persita Tangerang disini kita lihat sudah habis pemainnya jadi cuman sedikit kita lihat disini update pemain-pemain yang keluar oke next ada Persikabo juga banyak pemain yang keluar untuk pemain yang masuknya baru pemain asing yaitu Lukas Gama oke disini ya face nya mungkin next di full tekstur akan bangsan update berikutnya ada Bali United masih sama seperti sebelumnya kita lihat disini untuk Bali United update cukup update pemain-pemain yang masuk berikutnya ada Persija Jakarta disini juga update pemain yang keluar dan masuk namun untuk face mungkin next akan bangsan jadikan full face untuk tim-tim di Liga 1 oke berikutnya ada Persikadiri juga banyak pemain baru yang masuk jadi disini squadnya cukup banyak ini sebagai contoh ada pemain asal Uzbekistan ada Maflanov berikutnya ada Giva Silva juga pemain asing barunya oke berikutnya ada Madura United juga update dari pemain yang masuk ataupun pemain yang keluar oke kita lihat disini tersebut oke kita lihat disini Esteban Fiskara sudah di Madura United mantap sekali buat teman-teman kalian wajib downloadnya next ada PSS Sleman juga update pemain yang masuk top-teman tersebut Tudpere Tex juga oke berikutnya ada Borneo FC disini juga update pemain asing barunya yaitu Matthew Sepato dan Nur Hardianto juga disini Puasroasa sudah keluar sudah bangsan update Agung Prasetyo Sahar Jinanjar Oke berikutnya ada Dewa United Disini untuk Dewa United juga belum bangsan banyak update untuk face nya Hanya baru beberapa saja Oke kita lihat disini Banyak pemain baru yang masuk Ibu Diyariza Isan Kuniawan, Aceh Berlian Ada Soehendra Bayu Nugroho Kita lihat disini Jadi face nya tidak full Next akan bangsan fullkan di tekstur full Berikutnya ada versi Bandung Disini juga sudah update pemain yang masuk dan keluar Dan sudah full face juga Oke kita lihat disini Oke berikutnya kita ke versi Solo Kevin Gomez Oke mungkin masih sama seperti sebelumnya Berikutnya ada Ransi Logan FC Ini Buasa Losa Masih rumor namun bangsan masukkan Oke berikutnya ada PSIS Semarang Persebaya Surabaya Update pemain asing dan juga face pemain asing dan pemain-pemain mudanya sudah bangsan masukkan Ini pemain barunya Yamamoto Ada Wilson Junior juga Ada pemain-pemain muda yang masuk juga Namun untuk face nya next akan bangsan share di full tekstur Oke ada Muhammad Hidayat juga Igor Fidal Pemain anyar mereka Ada Brian Aldama juga Dan pemain-pemain muda yang promosi ke tim senior Oke berikutnya ada Arema FC Disini Arema FC sudah full face Kita lihat disini Sudah full face dan update pemain barunya juga Dan di Samtoso juga Oke berikutnya ada Barito Putra juga Update pemain muda dan pemain baru Oke kita lihat disini Jadi ini masih mini tekstur Belum full tekstur Jadi belum bangsan bagikan semuanya Oke berikutnya Terakhir ada Bayang Kera FC Update pemain barunya Yanto Basna Kita lihat disini Oke Oke mungkin hanya segitu saja untuk review update transfer pemainnya Jika masih ada yang kurang atau yang ketinggalan disini mohon maaf Karena Mungkin ada yang kurang di tim-tim kesayangan kalian Silahkan komen nanti bangsan akan perbaiki Untuk face pemain next di full tekstur akan bangsan buat full face untuk Liga 1 Indonesia nya Dan akan update nomor punggung juga Karena banyak yang meminta untuk mengupdate nomor punggung pemainnya juga Oke mungkin hanya itu saja untuk update pemain-pemainnya Untuk teksturannya mungkin masih sama Seperti sebelumnya Namun disini untuk stadion ada yang berubah Kita lihat disini Untuk stadion Sekarang sudah terdapat stadion Jakarta International Stadium Sudah bangsan tambahkan Oke kita lihat disini Namun untuk nama stadion disini Bangsan belum bisa memperbaikinya Jadi Kalian Nikmati saja yang ada Oke disini untuk logo-logonya sudah bangsan ubah Disini ada stadion Nasional Stadium Dan ini stadion Jakarta International Stadium Sudah bangsan tambahkan Ini mengganti stadion dari JDT atau Johor Darul Takjim Bangsan ganti menjadi stadion Jakarta International Stadium Nanti kita akan coba gameplaynya Dan kita akan lihat Ini ada Iwayang Lipta juga Ada Thunderdome juga Stadion dari Muang Tong Oke kita lihat disini Oke untuk mini tekstur ini Hanya update Beberapa saja Oke sekarang kita akan langsung saja ke Review gameplaynya Mungkin kalian ingin melihat Stadion Jakarta International Stadium Untuk bola masih sama seperti sebelumnya Belum bangsan update Belum bangsan update Sekarang kita akan sedikit melihat gameplaynya Kita lihat disini untuk update pemain cukup update Jadi mantap sekali Oke kita langsung ke gameplaynya Di sini untuk kamera Belum bangsan ganti Kamera jauh Ini stadion Jakarta International Stadium Kita lihat disini Kita lihat disini Lumayan mirip Ini mengganti stadion dari JDT Kita lihat disini Oke kita langsung saja Oke disini bangsan akan ubah dulu Kameranya ke kamera jauh Oke disini bangsan sudah mengganti Kameranya ke kamera jauh Kita akan lihat review gameplaynya Di stadion Internasional Jakarta Atau Jakarta International Stadium Disini untuk scoreboardnya juga Sudah bangsan update Nanti akan bangsan bagi juga Untuk scoreboardnya Dimana tekstur ini Ya disini Jakarta International Stadium Mantap sekali Sudah terdapat Giz Di PES ASEAN LEAGUE Oke untuk gameplay Mungkin hanya segini saja Nanti kalian coba sendiri saja Di hp kalian masing-masing Kita akan langsung saja Ke tata cara pasangnya Oke sekarang kita akan langsung Ke tata cara pasang Tekstur dan update Save data Pertanggal 3 Mei 2022 Pertama kalian download dulu File yang sudah bangsan sediakan Di kolom komentar Lalu kalian Masuk ke Zarchiver Lalu kalian cari File yang sudah kalian download Oke kita cari File yang sudah kita download tadi Nah ini Mini tekstur Dengan size 238 MB Ada save data juga Sekitar 1 MB Disini kalian Ekstrak ke dalam folder PSP Oke pertama kita akan ekstrak dulu Mini tekstur ASEAN nya Kedalam internal Folder PSP Tekstur Dan masuk ke folder Sun Nah ini Sun 01595 Nah disini kalian masukkan Klik yang hijau ini Disini kalian lakukan ke semua file Lalu ganti Disini kalian masukkan Password nya Seperti ini Huruf besar semua Dukung terus Nah huruf besar semua Jangan huruf kecil Lalu kalian klik OK Nah disini kita tunggu Sampai ekstrak nya selesai Ini mini teksturnya Sekitar 200 MB Lebih Ada update Face pemainnya juga Dan update Stadion Giz juga Oke Kita tunggu sampai 100% selesai Oke Kita sudah ekstrak Untuk tekstur Langsung saja kita ekstrak Ke save data nya Kita ekstrak Kedalam folder PSP Lalu save data Dan disini Kalian timpa Untuk yang lama Lakukan ke semua file Lalu kalian klik ganti Oke mungkin Hanya segitu saja Untuk data cerfasanya Dan disini Buat teman-teman Yang ingin Merubah Scoreboard Kalian masuk ke Folder PSP Lalu ke Tekstur Kesan Lalu ke Allsb Nah ini Kalian tinggal ubah saja Disini ada terdapat 3 Scoreboard Ada Versi E-Football Ada versi Liga 2 Ada versi Liga Asia Jadi tinggal Kalian ganti saja Namanya Untuk yang ini Nanti kalian namanya Match Seperti ini Oke Mungkin yang segitu saja Untuk Kali ini Terima kasih yang sudah Support terus Bangsan Sampai saat ini Terima kasih Silahkan kalian download Untuk full text Turnya Next akan Bangsan update Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax